Dahulu kala, orang Mars berjumpa dengan orang Venus. Mereka jatuh cinta dan menjalin hubungan bahagia. Mereka saling menghormati dan menerima segala perbedaan. Orang-orang Mars dan orang-orang Venus kemudian tiba di bumi. Mereka mulai menderita amnesia. Mereka lupa bahwa mereka berasal dari planet berlainan. Penonton yang budiman, kali ini kita akan mereview buku bagus yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kiasan ini adalah ilustrasi pertengkaran dan perselisihan yang umum terjadi antara pria dan wanita. Penulis John Gray, menjelaskan munculnya perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita yang tidak saling memahami lagi. Dari mana mereka masing-masing berasal, dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Komunikasi faktor utama untuk menemukan keseimbangan hubungan jangka panjang. Buku ini sangat layak dibaca pasangan yang sedang menghadapi hubungan sulit, dan juga pasangan yang ingin menjalin hubungan langgeng hingga kakek nenek. Ada 13 bab dalam buku ini. Tapi agar tidak spoiler, akan kami uraikan beberapa bab favorit. Wanita dan pria saat menghadapi masalah. Banyak pria tidak peka ketika wanita sedang menghadapi masalah. Sebenarnya wanita tidak benar-benar membutuhkan solusi, akan tetapi hanya ingin didengar dan meluapkan masalahnya. Tapi banyak pria yang tidak faham dan langsung memberikan solusi. Pria merasa ketika langsung memberikan solusi akan lebih baik. Tapi yang terjadi sebaliknya, wanita merasa pria itu tidak mau mendengarkan apa yang ingin wanita sampaikan. Hal yang berbeda, ketika pria menghadapi masalah, pria cenderung ingin menyendiri dan terkadang terlalu fokus pada masalahnya sehingga tidak memperdulikan sekelilingnya. Wanita akan berpikir bahwa pria tidak perhatian lagi, padahal pria hanya sedang butuh waktu sendiri. Ketidakfahaman ini yang akan menjadi konflik jika dibiarkan. Kuncinya adalah berusaha saling memahami satu sama lain. Ketika wanita sedang menceritakan masalah kepada pria, maka pria hanya butuh mendengarkan saja, dan hanya memberikan solusi ketika diminta. Pria dan wanita mempunyai bahasa yang berbeda. Ketika wanita berkata kepada pria, kita sudah tidak pernah jalan keluar bersama lagi. Ini bukan berarti benar-benar tidak pernah sama sekali. Pria mengartikan kalimat itu apa adanya. Padahal maksud dari wanita adalah, saya kangen ingin jalan keluar bersama lagi. Kegagalan memahami bahasa pasangan, akan berujung pada konflik dan pertengkaran. Di waktu lain, pria sedang ada masalah di pekerjaan. Si wanita langsung bertanya, kamu kenapa? Maka pria akan menjawab tidak apa-apa. Si wanita sadar ada yang tidak beres dan malah bertanya terus, kamu kenapa sih? Akhirnya pria marah dan bukannya bercerita. Ketika pria berkata tidak apa-apa, itu artinya pria hanya butuh waktu sendiri. Akan ada masanya pria akan menceritakan masalahnya. Ada ego dalam diri pria untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini jika tidak difahami akan berujung dengan pertengkaran. Sebelum kita lanjut, jika Anda suka dengan tema video kami ini, dan ingin menonton lebih banyak lagi tentang review buku-buku bagus, silakan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini. Pria dan wanita ketika jatuh cinta Ketika pria jatuh cinta, dia akan berusaha keras mendekati wanita, dan ketika sudah jadian, lalu menikah, kenapa pria seolah tidak perhatian lagi seperti waktu PDKT dahulu. Sikap pria itu membuat wanita salah faham, dan berpikir kenapa pria berubah, padahal ini sikap yang wajar. Gray mengilustrasikannya dengan teori karet gelang. Ketika pria sudah menikah dengan wanita, pria sudah merasa nyaman, dan di saat itulah pria akan kembali membutuhkan waktu sendiri. Seperti ketika jomblo dulu, siklus ini akan berulang, dan pria pasti kembali lagi dengan sikap sayang dan perhatian kepada wanitanya. Tapi ketika wanita tidak faham, dan malah berusaha menarik pria dengan sikap posesif, maka pria akan bertambah kesal. Gray mengatakan perasaan wanita itu seperti ombak, ketika sedang sedih, pria harus berusaha memahaminya dan jangan menyepelekan perasaan wanita. Wanita hanya ingin didengar, dan ketika wanita didengar maka wanita menyadari bahwa pria perhatian dengannya, dan itu yang membuat wanita semakin cinta terhadap pasangannya. Kaum pria masuk gua, kaum wanita berbicara. Salah satu perbedaan terbesar antara pria dan wanita bisa dilihat dari cara mereka menghadapi persoalan, pria akan memusatkan perhatian dan menarik diri. Sikap pria ini membuat wanita bingung dan terpengaruh secara emosional. Pria merasa lebih baik ketika memecahkan persoalan, sementara wanita merasa lebih baik ketika membicarakan persoalan. Ketika pria dan wanita tidak paham cara masing-masing menghadapi stres, maka dapat dipastikan akan terjadi gesekan yang tidak perlu dalam hubungan. Setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Saat tengah berada di masa sulit, hal terpenting adalah mencoba berkomunikasi dengan penuh cinta, mengiakan, dan menyetujui. Ingatlah, betapapun bagusnya kita memilih kata-kata untuk mendebat pasangan, perasaan dibalik kata-kata kita itulah yang paling penting. Hubungan pernikahan itu mirip dengan taman bunga. Jika kita ingin bunga-bunga di taman kita tumbuh subur, kita harus mengairinya teratur, rumput-rumput sekitarnya perlu dicabuti, dan disemprot hamanya. Cinta juga mengalami empat musim, jatuh cinta tak ubahnya seperti musim semi. Kita merasa seolah akan bahagia selamanya, kita membayangkan tak bisa hidup tanpanya, pasangan terlihat begitu sempurna. Saat musim panas tiba, kita menyadari pasangan kita tidak sesempurna yang kita kira, dia ternyata punya banyak kekurangan, kecewa muncul satu demi satu, seperti rumput-rumput liar yang tumbuh di taman bunga di musim panas, kita harus mencabutinya. Banyak pasangan gagal mempertahankan hubungan di musim ini, mereka tidak menyadari cinta itu tidak mudah, cinta juga menuntut kerja keras. Musim gugur tiba, setelah kita berhasil memelihara taman bunga kita di musim panas, cinta kita semakin matang, kita bisa menerima kekurangan-kekurangan pasangan, juga kekurangan kita. Musim gugur adalah waktunya berterima kasih, dan saling berbagi rasa, nikmati indahnya kisah cinta kita di musim ini. Ini adalah waktunya self-healing dari sisa-sisa kecewaan di masa lalu, setelah berhasil menyembuhkan diri sendiri, percayalah musim semi akan datang lagi dan pasangan akan saling jatuh cinta lagi, begitulah siklusnya cinta. Kesimpulannya, kunci hubungan baik dan tahan lama adalah menerima perbedaan. Wanita selalu ingin menjadikan pria sosok lebih baik, tetapi pria menginginkan wanita menerima dirinya apa adanya, pria harus didekati seolah ia dapat menemukan solusi dari permasalahan. Pria perlu menyadari bahwa sikap menyerang, menyalahkan, atau mengecam yang diperlihatkan wanita hanya sementara. Dengan belajar mendengarkan, pria menemukan sejauh mana manfaat berbicara bisa mengurangi kesulitan-kesulitan yang dirasakan wanita. Masalah dalam hubungan dapat dihindari ketika pria dan wanita sadar perbedaan antara mereka. Ketika pria dan wanita menyadari itu, disitulah terdapat ruang untuk bertumbuh, sehingga hubungan semakin langgeng hingga waktu memisahkan. Jika Anda tertarik dengan tema video kami ini, silakan support kami, dengan cara mudah, yaitu klik tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.